WANG SPIRIT WANG DAMA PATRIA POSTICAYA Sama 2 narasumber kita yaitu Kak Diani dan Kak Meta Nah bisa nih Kak Diani sama Kak Meta memperkenalkan diri dari nama, nama Atasilani nya dan masa pengabdiannya Dari Kak Diani silahkan Ya baik, terima kasih Niko perkenalkan nama saya Diani Pula Deksi, Niko bisa panggil saya Diani Kalau tentang nama Atasilani, dulu setelah ditabiskan sebagai seorang Atasilani, saya mendapatkan nama Pali yaitu Kamania Sarani Kamania Sarani Kalau Kakak Terima kasih Kak Niko Perkenalkan nama saya Meta Panyar Devi, dulu ditabiskan dengan nama Amata Dirani Amata Dirani Oke sebelum lanjut nih, maaf nih Kak ya, bisa panggil adik aja Karena Kakak lebih tua loh Kayak panggil Kak, adik Niko Kita lanjut aja nih Nah, kalau saya dengar-dengar nih Kedua Kakak ini dulu adalah Atasilani Nah, sekarang, itu kan dulu Kalau sekarang ini jadi apa? Saya dengar jadi guru ya benar Untuk guru agama buddhis Atau agama buddha Ya, benar Saya saat ini profesinya sebagai seorang guru Ya, guru SD, SMP, SMA Sebagai guru agama buddha Kalau Kak Meta Kalau saya sendiri, saya ngajar di TK Nah, kebetulan saya menujunya ke guru agama buddha Jadi, ngajar tentang yang dasar-dasar agama buddha kepada anak TK Oh, hebat ya Dulu belajar, sekarang ngajar Widi Nah, kalau bisa nggak nih menjelaskan Atasilani itu apa? Karena Atasilani itu adalah yang Eh, salah ya Kalau Atasilani itu ajaran ya? Atau sila? Bisa nggak jelaskan Atasilani itu apa? Kalau Atasilani itu sendiri Terdapat dua unsur kata Ada At-ha dan ada sila Kalau At-ha itu delapan Kalau sila itu peraturan kemoralan Jadi delapan peraturan kemoralan Nah, kalau Atasilani itu sendiri Mungkin Meta bisa bantu jawab? Atasilani sendiri Adalah seorang perempuan Yang menjalankan Atau Menjalankan kehidupan kesucian Yang dimana Kita melepas semuanya Memotong rambut Memotong bulu Bulu apa? Bulu alis Nah, seperti itu Jadi, ketika kita menjadi seorang Atasilani Kita sudah tidak boleh terikat apapun Sama halnya dengan periasan Dan juga gadget Jadi, itu tidak boleh terlalu Dimainkan Oh, gitu ya Terus itu Awal mulanya bisa menjadi Atasilani itu gimana? Ada keinginan atau Ada gimana gitu? Awal mulanya Mungkin dari Kak Janu boleh mulai dulu Kalau saya pribadi ya Dulu sebelum jadi Atasilani Tidak ada gambaran sedikit pun Tentang keinginan untuk jadi Atasilani Oke Ya, memang awalnya Dipengaruhi oleh dorongan orang tua Karena sempat Waktu itu Di Bihara Mula Dharma Ada Dua Atasilani yang hadir Kemudian Memberikan pembabaran dama Dan di situ kebetulan Ada dua orang tua saya yang hadir Nah, mungkin Pada saat itu Mereka merasa terkesan Dan terkesima Wah, ternyata Ada Perempuan yang menjadi seorang kebajita Dan itu di Indonesia Kemudian Juga ada tempat Perkuliahannya Oh, iya benar Yang apa namanya Astida ya Kalau Astinda itu Komunitas Atasilani Oh, komunitas Kalau tempat Perkuliahannya itu STAB Kertarajasa STAB Kertarajasa Iya, jadi sekolah tinggi Agama Buddha Kertarajasa Oh, kalau Kak Meta Kalau saya dulu Pertama kali melihat Mbak Diani Oh, dan Mbak Diani juga Mbak Diani Sama ada satu temannya lagi Nah, kebetulan Sudah saat itu Berpapasan Tapi Saya malu Untuk menyapa Karena Oh, jadi senior nih lah Iya, senior saya nih Kebetulan Kebetulan Mungkin Mbak Diani Berkunjung ke sini mungkin Nah, kemudian Akhirnya saya melihat Wah, ternyata Menjadi seorang Atasilani nih Bercahaya Kemudian juga Saya mempunyai keinginan Untuk menjadi seorang Atasilani Kemudian juga Terdapat dorongan juga Oleh kedua orang tua saya Nah, sehingga akhirnya Wah, boleh nih saya Menjadi seorang Atasilani Dan kebetulan juga Di STAB Kertarajasa Ketika menjadi seorang Atasilani Mendapatkan BASIS Jadi Apa tempatnya itu? Jadi itu kampus kah? Antara kampus Dengan Tempat tinggal kami itu Seperti Apa ya Yayasan gitu ya Satu tempat gitu Ada di sana namanya adalah Padekokan dan Madipa Arama Nah, di samping Yayasan itu Sorry Di samping Padekokan itu Ada kampus STAB Kertarajasa Jadi dalam satu kompleks lah istilahnya Jadi itu kayak dualisme Yang tidak bisa dipisahkan Jadi satu Tapi itu tetap normal Seperti kuliah-kuliah biasa Empat tahun gitu Kalau Kak Diani sama Kak Meta nih Udah berapa lama Mengabdikan diri Menjadi Atasilani? Atau selama Empat tahun itu aja? Jadi Kak Meta? Oke, kalau saya sendiri Kuliah Seperti pada umumnya Empat tahun Itu lulus Kemudian pengabdian Kalau khusus saya Tahun saya itu Pengabdiannya hanya enam bulan Pengabdiannya hanya enam bulan Iya, hanya enam bulan Dan kebetulan saya Pengabdiannya disini Oh, di Samarinda ya? Iya, di Samarinda Kalau Kak Diani? Kalau saya dulu Ketika menjadi Atasilani ya Ketika menjadi Atasilani Saya itu ditabiskan Tanggal 19 September 2015 Kemudian saya mengembalikan latihan Tanggal 16 Juni 2021 Ya kurang lebih sekitar Bulan 6 tahun 6 tahun Selama menjadi Atasilani Ada gak halangan ketika Dibawa Diundang sama orang-orang Untuk membabarkan dhamma Ada gak halangannya? Kan? Maafnya, kalian juga selalu sama belajar kan itu Menjadi Atasilani Nah, ada gak halangannya? Kalau Bante kan Sudah punya pengalamannya nih Pegangan untuk belajar Oh, ini Menceritakan Ajaran-Ajaran Sambuda Kalau Dijadi Atasilani ini Gimana? Susah gak? Kalau dipanggil untuk jadi Narasumber Mungkin saya ceritakan dulu ya Rutinitas disana Oke, boleh Rutinitasnya seperti apa? Boleh? Ya, nanti Apa? Tahu bagaimana Latar belakangnya Oh, iya, boleh Jadi begini Kalau Atasilani sendiri Rutinitasnya itu seperti ini ya Disana kurang lebih Semenera dan Atasilani Karena kan kita tinggalnya bersama ya Semenera dan Atasilani Jadi jam 4 pagi Itu kami semua bangun Bangun Kemudian bersiap untuk centing pagi Oke ya, centing pagi Kemudian setelah centing pagi Terus sekitar 2 jam Sampai jam 6 Itu kita ada makan pagi ya Makan pagi selesai Sekitar jam 7 Kemudian Ada Bersih-bersih Bersih-bersih Atau kerja lah istilahnya Kita membersihkan wihara Dan itu sudah dibagi-bagi Tempat tugasnya Ada yang di museum Di pagoda Di halaman Di dapur Ada juga di altar Nah, untuk yang di dapur sendiri Kalau yang lain kan bangun jam 4 nih Kalau untuk yang kerja di dapur Bangunnya jam Jam 3 Jam 3 pagi-pagi Jam 3 subuh itu untuk menyiapkan Makanan bagi Bante Sama negera Untuk semua lah ya Iya Oke Kemudian kita bersih-bersih Setelah itu ada sedikit waktu Itu kita gunakan biasanya untuk bersih diri Atau untuk mandi Kemudian setelah itu jam 11 Kita ada makan siang Jam 11 makan semua itu Iya Makan siang semua Sampai jam 12 Nah, dari jam 12 Sampai jam 3 sore Kita punya waktu luang Nah, waktu luang itu buat apa? Nah, itu sesuai dengan pertanyaan Niko Waktu luang ini Bisa kita gunakan untuk Belajar dama Diskusi ya Kadang di perpustakaan Mengerjakan tugas kuliah Lalu Tugas kampus Terus bisa juga kita Mungkin latihan meditasi Atau mungkin Bisa digunakan sebagai waktu istirahat Oh, selama 3 jam itu ya? Iya Setelah itu? Setelah itu Kita persiapan Untuk kuliah Kuliahnya dari jam 3 Sampai Jam 9 Iya Kadang Normalnya sih sebetulnya sampai jam 6 Sore gitu Jam 6 sole Terus setelah lanjut itu? Nah, kemudian Kita persiapan untuk Centing petang Sorry, maaf Centing apa? Centing petang Petang Kalau tadi kan pagi Nah, jam 7 malam ini Atau jam 19 Centing petang Centing petang ini Dimulai dari jam 7 Sampai jam 9 Apa yang kita lakukan? Ya, membaca parita Kita gunakan waktu itu juga Untuk latihan ceramah Oh Jadi itu ada pembimbingnya? Iya Kemudian Di sana itu digilir ya Setiap malam itu ada Pergiliran ya Untuk cerama Untuk pembagiannya Untuk pembagian ceramahnya Nanti Cerama di depan Bagi para senior-senior yang hadir Dan teman-teman yang hadir Itu mereka akan memberikan Masukan, kritik, saran Ya Kemudian Dari situlah kita mulai belajar Untuk Membabarkan damah Oh Jadi Kalian tuh Maaf nih Jadi para saat hasilannya Setelah itu Israhat Oh Setelah jam 9 selesai ya Setelah jam 9 selesai Ya kembali lagi ke Aktifitasnya masing-masing Tentu saja Karena sudah malam ya Biasanya kami beraktifitas ya Di tempat Tidur atau kuti Masing-masing Nah kalau misalnya Saya juga Kalau saya Punya rutinitas Khusus Dan sering dilakukan juga Kalau hari Sabtu atau minggu Itu kan biasanya kami libur Kuliah Saya Sama teman-teman Seangkatan itu Biasanya meluangkan waktu Untuk Membaca Meta chanting Di pagoda Meta chanting Di pagoda Terus Kemudian Gimana di waktu kuliah Atau waktu-waktu lain Jadi Setelah balik ke Kuti masing-masing Ya biasanya kita akan Mengerjakan tugas kuliah Ya kan Kita akan mengerjakan Tugas kuliah Kemudian Kalau tidak ya Mungkin kita bisa langsung Istirahat Karena kan paginya Untuk suhunya harus beraktifitas lagi Itu kalau saya lihat Sering-sering itu ya Kalau Kak Diani Sama Kak Meta Rutinitasnya seperti itu Saya pernah lihat Di story Kalau kalian sering Pergi ke Tempat Candi Borbudur Keluar-keluar dari tempat Yang kampus Atau wihara itu kan Itu gimana Bisa sampai ke Candi Borbudur Ke gunung-gunung Itu gimana Dekat Meta Ya mungkin Kalau dari saya Itu biasanya Ada Yang namanya Libur semester Oh libur semester ya Kalau libur semester itu Biasanya kita Para atas lani Dibagi untuk Mengunjungi Pedesaan Atau Dimana tempat-tempat yang Memang Membutuhkan Pembinaan Seperti itu Jadi para atas lani Atau sama nera Biasanya dikirim Satu atau dua orang Untuk membebarkan damah Biasanya di situ Nah Di saat itulah Terkadang Ada Penduduk Yang Mengenalkan Dimana Di dalam desa tersebut Ada Beberapa Pemandangan Seperti Misalnya gunung Desinasi Seperti Misalnya pantai Atau Candi Borbudur Seperti itu Seru ya Jalan-jalan gitu ya Itu berarti kalian melakukan Kayak tugas juga Iya Kalau kadini Iya Jadi kurang lebih Sama sih Sebetulnya Jadi Kita kan ada waktu Libur semester ya Libur semester kuliah Biasanya ya Seperti itu Jadi para Samanera Dan atas lani Itu Sebelum libur semester Itu sebetulnya Kita punya satu kewajiban Yaitu Meditasi wipasana Nah Setelah meditasi wipasana Kita jalankan Nah Dari pihak Kampus Itu kan Bekerja sama Dengan wihara ya Jadi Apa Mengikuti meditasi wipasana Itu merupakan Salah satu Kewajiban Yang harus dipenuhi Jika ingin lulus Jika ingin lulus Baik Seorang pabajita Ataupun umat awam Karena kan teman-teman kami Juga banyak yang reguler ya Nah Kemudian Nah waktu Libur semester itu Setelah kita meditasi wipasana Pihak Wihara Kodipokan Dama Dima Arama Akan membagi Tugas Seperti ke daerah-daerah Atau kota-kota yang dibutuhkan Itu khusus yang agama Buddha Atau Memang desa itu Campur gitu Kalian datangin Ya tentu saja Ada agama Buddha Untuk ada agama Buddha Berarti yang wihara Di dalam desa itu Oke Jadi memang Kita dibagi Sesuai dengan kebutuhan Oh mungkin di wihara ini Ini ada permintaan nih Kemudian kita dikirim Kesana Dan permintaannya itu Dari mana-mana Sampai ke Papua Pelosok Kalimantan Pernah tuh ke Papua juga? Kalau saya pribadi Gak pernah ke Papua Tapi kalau saya Sampai ke Pelosok Kalimantan Kalimantan Timur tuh yang Muarade Sampai ke Bulu Kuning Itu saya pernah Dipanggil semua disitu ya Jadi selama-selama Liburan itu Kalau selama Bisa dipanggil Oke Datang Itu untuk Membarkan damadesana-sana Membarkan damadesana Pembinaan umat Sekaligus Yang memperkenalkan juga ya Kan Atasilani kan Jarang juga Dikenal oleh Daerah-daerah tertentu Benar-benar Karena seringnya tuh Bante ya Bante sama Nera Nah Kalau menjalankan Nurtinitas seperti itu Pasti kan Selama 4 tahun kan Pernah enggak Melakukan satu kesalahan Atau banyak kesalahan Dalam Menjadi atasilah Pasti sering dong Kalau Baru pertama kali Lakukan ini Ada kesalahan Misalnya itu ceritain Gimana Kesalahan itu tuh Cara mengatasinya Seperti apa Jadi Kak Meta Ya kalau Saya sendiri Mungkin di Semester-semester awal Itu Kesulitan terberat Adalah bangun pagi Karena biasanya Bangun pagi kan Jam 6 Jam 7 ya Apalagi kalau Masa-masa SMA Bangunnya Sekitar jam 6 Nah kemudian Setelah lulus Sampai Di Padipokan Dapadipa Arama Temu teman-teman Dan menjadi Atasilani Bangunnya jam 3 Jam 4 Berat Berat tuh ya Iya itu sangat Berat banget Itu awal-awal Kemudian Setelah berangsur-angsur Lama Itu Saya mulai Membiasakan diri Sehingga Bangun pagi Kemudian Kalau misalnya Kita telat ya Mbak Deani Itu ada hukumannya sendiri Oh ada hukumannya Hukumannya Dari situ Ketika misalnya Kita telat Dan dihukum Kita harus menemui Yang namanya Guru kita Guru yang Guru pemimpin Guru pemimpin Dia bertanggung jawab Kalau ketika Kalian ada salah Seperti itu Jadi kalian Kalau misalnya ada salah Jujur gitu ya Ngomong gini Wah saya ada salah gitu Atau mereka yang ngecek Guru pemimpin Ya sebetulnya Kembali lagi Ke tingkat kesalahan Oh tingkat kesalahan Kalau untuk permintaan maaf Itu Runtunitas tiap hari ya Pada saat Shanting pagi Memang kita semua Dibiasakan untuk Meminta maaf Atas kesalahan Yang sudah kami perbuat Jadi tiap hari Itu minta maaf Dan permintaan maafnya Itu ada Parita khususnya ya Ada syair khususnya Itu bahasa pali ya Dan tiap pagi Itu kita lakukan Kepada guru pemimpin kami Di sana Yaitu Bante Kanti Darum Kanti Darum Iya Kanti Darum Mahatera Iya Bante Kanti Darum Mahatera Kembali lagi Ke kesalahan Tentu saja Kita nih yang Masa peralihan Dari umat awam Terus mendadak Kehidupannya Mungkin berubah 180 derajat Iya Yang awalnya Wah hura-hura Bisa keluar malam Sekarang ada halangan Bisa kemengsi yang Males-malesan Tiba-tiba Kita punya rutinitas Yang saklek Dan tidak Tidak bisa dilanggar Karena kan Memangkan kewajiban Pasti banyak Penyesuaian dan adaptasi Terhadap hal itu Jadi awal-awal Yang mungkin bukan Cuman meta Saya pun Banyak melakukan kekeliruan Terus Kemudian Kekeliruan itu Dilihat lagi Tingkat Pelanggarannya Sejauh apa Misalnya Hanya pelanggaran-pelanggaran Kecil Itu kita Biasanya ya Minta maaf Kemudian kan Tiap hari kita akan Mengulangi Pembacaan silat terus Jadi ya Untuk reminder lagi Oh ternyata Kemarin saya berbuat Keliru Nanti Kemudian besok Saya perbaiki lagi Yang penting Ketika salah Adalah sadar Oh iya betul Karena kesadaran itu Penting Kalau tidak sadar Nanti duduk lagi besok Tapi itu kalau Kalau kayak gini Kalau jadi salah Kalau salah Hukumannya itu Yang membaca syair Itu Kalau Kesalahan Setiap pagi Yang kita Minta maaf itu ya Iya bukan Sebetulnya Minta maaf Membacaan syair Itu memang wajib ya Oh memang wajib Mau buat kesalahan Tidak buat kesalahan Itu sudah Seperti rutinitas Itu kayak Membaca metode canting Kayak membaca parita Memang sudah jadi Rutinitas Pengulangan silat Dengan sebagainya Pernah gak bikin Kesalahan yang Cukup berat Akhirnya dapat hukuman juga Kalau mungkin Cukup berat Belum pernah sih Tidak pernah Syukur ya Berarti menjalankan silat Dengan baik Berat ya Tidak pernah sih Biasanya Kalau sudah Pelanggaran-pelanggaran Yang cukup berat Itu Akan mendapatkan Peringatan ya Kayak ada SP1 SP2 Dan kita Bukan lagi Pengulangan syair Sudah langsung Berhadapan langsung Kalau misalnya Masalahnya ada di Kalangan atas silani Ya harus bertemu Dengan senior-senior Atas silani Kalau sama nerah ya Ke Bantai Dan mungkin Disana akan Didiskusikan Diberi solusi Diberi peringatan Seperti itulah Bisa nih Jelaskan Gimana caranya Kalian Memberikan Damadesana Pertama kali Gugupnya itu Untuk Mengatasi Gimana Jadi terkait Damadesana ya Kursi yang Kami dudukin itu Disebut dengan Kursi panas Oke Kenapa Kursi panas Ketika duduk disana Sudah otomatis Gemeteran Nervous Panik Gugup Terus yang awalnya Oh sudah Memahami materi Tiba-tiba Blank Benar sekali Itu Saya mudah-mudah Merasakannya Pasti ini Bukan cuma Masalah ketika Damadesana Mungkin Adek Niko Ketika presentasi Juga kan Waktu di Kampus Begitu Begitu pula Dengan kami Cuman ya Begitu Karena kita Sudah melewati Step by stepnya Latihan cerama Kemudian Latihan ceramanya Itu kan Di depan Sama nerah Atas silani Yang notabene Itu mereka Pemahaman Damanya Sudah cukup Lebih baik Daripada Kita yang Baru-baru Mungkin Itu jadi Ajang Latihan Juga Ketika Keluar Sebetulnya Masih tetap Nervous Tapi Kalau saya Pribadi Bagaimana Cara Mengatasinya Adalah Dihadapi Oh Benar Dihadapi Kemudian Usahakan Untuk Memang Sudah Prepare Materinya Jelas Apa yang Mau disampaikan Kalau Kami Tenggit Gitu Sama Kurang Lebih Sama Terus Kesan Kesan Dan Pesan Selama Menjadi Atasilani Kalau Kak Diani Setelah 5 tahun 6 tahun Dan Kak Meta 4 tahun 4 tahun Setengah Nah Itu Kesan Pesan Yang Bisa Diberikan Kepada Sahabat Sobat Podcast Patria Bisa Dikasih Tahu Apa Si Keluarkan Aja Semua Seru Tidaknya Gimana Diatasilani Bisa Dikat Dikat Diani Kesan Pesan Ketika Diatasilani Jadi Kesannya Luar Biasa Memang Kita Tidak Bisa Menilai Segala Sesuatu Dari Apa Yang Kita Lihat Awalnya Saya Pribadi Wah Perepuan Kemudian Menggunakan Pakaian Yang Didominasi Warna Putih Kemudian Tidak Ada Alis Tidak Ada Rambut Saya Pikir Berat Sekali Meninggalkan Mahkota Yang Menganggap Rambut Sebagai Mahkota Berat Sekali Tapi Ketika Dijalankan Ternyata Kehidupan Atasilani Tidak Semenakutkan Itu Bahkan Sebagai Seorang Atasilani Itu Membuka Banyak Pikiran Membuka Banyak Pemahaman Baru Kemudian Disana Karena Kita Selibat Jadinya Berteman Dengan Komunitas Yang Sama Semuanya Pak Bajita Jadi Mendorong Kita Dan Juga Mewadahi Kita Untuk Melakukan Banyak Perbuatan Baik Atau Kebajikan Ya Gitu Semakin Belajar Banyak Belajar Kalau Kameta Sendiri Kurang Lebih Sama Jadi Belajar Dan Kesan Kesannya Awalnya Pikir Kok Menjadi Atasilani Itu Kayak Gini Akhirnya Ternyata Tidak Seburuk Itu Juga Karena Awalnya Pikir Cukup Aduh kok Gak ada Makota Hilang nih Kecantikan Dan Akhirnya Malah Seru Juga Sendiri Karena Tidak Terpikirkan Kalau Awal Awalnya Gitu Seru Menjadi Atasilani Tapi Saya Kan Cowok Bisa Jadi Sama Nera Adik Kita Lanjutin Oke Mungkin Setelah Ini Ujung Cerita Kita Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kak Diani Dan Kak Meta Telah Berbagi Kisah Ceritanya Yang Telah Menjadi Atasilani Selama Ada Yang 6 Tahun 4 Tahun Setengah Itu Sangat Luar Biasa Semua Teman Teman Terhibur Karena Cerita Cerita Kalian Mungkin Itu Saja Dari Saya Terima Sekian Dari Podcast Di Episode Kali Ini Sampai Jumpa Lagi Di Podcast Selanjutnya Bye Bye Namu Budaya Br corruption B Wayne Luis Pete Sage uni 73 W Budaya Dari Speaker